Halo Sobat Portal, bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi bersama gue di Portal Film. Kali ini, gue bakal merangkum sebuah film yang berjudul Children of Men. Film ini rilis tahun 2006 yang disutradarai oleh Alfonso Cuarón. Film ini menceritakan tentang sebuah peradaban di tahun 2027 di mana manusia di seluruh dunia mengalami invertilisasi atau ketidaksuburan yang biasa orang sebut mandul. Kemandulan ini sudah terjadi selama 18 tahun. Di saat itu juga, manusia berada di ambang kepunahan. Sebelum dimulai, gue mau ingetin ke kalian bahwa subscribe channel ini supaya gue makin semangat untuk mengupload video. Dan sekali lagi, gue ingatkan ke kalian kalau video ini mengandung suruh spoiler. Jadi, gue gak akan bertanggung jawab kalau kalian merasa dirugikan. Jika kalian penasaran dengan filmnya, jangan lupa sambungkan sinyal kalian ke wifi tetangga, kencangkan volume, dan siapkan posisi yang nyaman. Hmm, ngomongin nyaman jadi keinget dekapan mantan. Lalu, jauhkan diri dari barang yang mudah terbakar, dan dekatkan diri kepada sang ilahi. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita menuju ke alur ceritanya. Cerita ini diawali di sebuah wargop yang dikerumuni oleh banyak orang yang sedang menonton sebuah berita di televisi yang memberitakan kematian manusia termuda di muka bumi yang bernama Diego yang berumur 18 tahun, 8 bulan. Diego adalah manusia yang terakhir dilahir di muka bumi karena manusia dilanda kemandulan selama 18 tahun. Seluruh orang di dunia mengalami duka dan kehilangan terhadap Diego, termasuk seorang lelaki yang bernama Theo yang terbawa suasana atas kematian Diego. Kini, seluruh dunia dilanda kekacauan. Hanya Inggris salah satu dari sedikit negara yang stabil dengan pemerintahan yang masih berfungsi. Para imigran dari penjuru dunia berbondong-bondong ingin pergi ke Inggris untuk menghindari kekacauan yang terjadi di daerah yang mereka tinggali. Sin berpindah kepada Theo yang pergi mengunjungi sahabatnya yang bernama Jasper. Sesampainya di rumah Jasper, mereka membicarakan tentang Human Project yaitu fasilitas yang tidak banyak diketahui yang katanya di sana adalah tempat untuk menyelamatkan diri dari kepunahan manusia. Keesokan paginya, Theo terbangun dan ingin berangkat kerja. Theo melihat banyak orang di emperan jalan yang masih berduka atas kematian Diego. Saat sedang berjalan, Theo diculik oleh sekelompok orang yang bernama Vises. Theo disandra dan tidak diduga dia bertemu dengan kawan lamanya yang bernama Julian. Julian adalah pimpinan dari grup Vises tersebut. Julian menculik Theo dengan alasan yaitu dia ingin meminta bantuan kepada Theo untuk memberikannya surat transit untuk seorang gadis imigran untuk membantunya melewati perbatasan. Setelah perbincangan dengan Julian, Theo pun dibebaskan untuk meminta surat transit kepada seorang menteri. Theo bertemu dengan orang tersebut yang ternyata adalah kawan lamanya. Theo pun berbincang meminta surat transitnya dengan alasan untuk membantu adik dari pacar yang sedang sakit di Brighton. Akhirnya, Theo pun mendapatkan surat transit tersebut. Namun, surat transitnya adalah surat transit gabungan di mana Theo harus mengantarkan imigran tersebut. Lalu, Theo pun bertemu dengan Julian. Mereka berbicara tentang masa lalu mereka yang ternyata Julian adalah mantan istri dari Theo. Julian dan Theo dulu memiliki seorang anak. Namun, anaknya meninggoy dikarenakan sakit. Mereka pun berpisah pada saat itu dan pada akhirnya mereka pun dipetemukan kembali. Kemudian, mereka melakukan perjalanannya untuk mengantarkan gadis imigran ke perbatasan pantai. Mereka pergi menggunakan sebuah mobil. Di dalam mobil tersebut berisi anggota dari Vicious yaitu Key, Miriam, Luke, dan Julian. Hanya Theo lah yang bukan anggota dari Vicious. Namun Theo adalah orang yang dipercayai oleh Julian untuk mengantarkan gadis imigran yaitu Key. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh sekelompok orang yang tidak tahu dari mana asalnya. Hingga akhirnya, Julian tertembak dan Julian tewas. Theo pun merasa kehilangan terhadap orang yang ia sayangi. Mereka pun pergi ke sebuah rumah kebun milik anggota Vicious untuk berlindung. Mereka disambut dengan baik di rumah tersebut. Lalu, mereka pun mandi dan bersih-bersih karena terkena cipratan darah. Setelah bersih-bersih, Theo keluar untuk sebat. Dan Miriam pun datang menghampiri Theo bahwa Key ingin berbicara dengan Theo empat mata di gudang. Setibanya di gudang, Key berbicara tentang anaknya Theo yang bernama Dylan yang bukan pacarnya Millea. Dan Julian pernah memberitahukan kepada Key bahwa jika ada yang aneh, maka kau harus menceritakan kepada Theo. Bahwa Theo akan membantu membawa Key ke kapal Tomorrow. yaitu kapal yang ingin ditemui di tepi pantai. Theo pun bingung dengan apa yang dibicarakan Key dan ingin cabut keluar dari gudang. Lalu Key membuka bajunya dan memperlihatkan tubuhnya. Dan tak diduga bahwa si Key sedang hamil. Sontak Theo pun kaget dan melongo melihat tubuh Key. Astagy mantap! Lalu Luke dan Miriam masuk ke gudang untuk memastikan Key tidak apa-apa. Mereka pun berkumpul di ruang tamu. Di sana berisikan anggota dari Vicious yang sedang rapat dan memicirakan tentang rencana apa yang akan dilakukan. Yang pada awalnya rencana Julian ingin membawa Key ke Human Project. Dan Luke meyakinkan Key bahwa sekarang sedang tidak aman untuk ke tepi pantai. Pada tengah malam Theo melihat ke jendela dan melihat orang yang menaiki sepeda motor yang telah menembak Julian. Theo pun menguping pembicaraan Luke dan Patrick. Yang ternyata dalang dibalik kematian Julian adalah Luke. Dia sengaja membuat rencana itu untuk membunuh Julian agar Key dapat tinggal dan melahirkan di tempat anggota Vicious tersebut. Setelah menguping pembicaraan Luke Theo pun bergegas untuk membangunkan Key dan Miriam yang sedang tertidur di kamarnya. Key dan Miriam percaya kepada Theo dan mereka pun pergi secara diam-diam meninggalkan tempat tersebut. Setelah kabur dari tempat tersebut Theo pergi ke tempat Jasper yang berada di tengah hutan untuk bersembunyi. Lalu Theo memperkenalkan Key dan Miriam saat Jasper melihat Key sedang mengandung. Jasper langsung menyambutnya dengan sangat senang karena bayi itu merupakan keajaiban menurut Jasper. Saat sedang di ruang tamu Theo dan Key berbicara tentang anak yang dikandung olehnya. Theo bertanya siapa ayah dari anak tersebut. lalu Key menjawab tidak tahu dan mengatakan I am a virgin yang artinya aku masih perawan. Awalnya Key merasa mual yang ia kira itu hanya debang flu. Lalu setelah berapa bulan perut Key mulai mengembang dan saat Key putus asa karena merasa hal itu aneh ketika ingin mundur diri lalu sang cabang bayi menenang bola di dalam perut Key. Key merasa bahwa ia sedang mengandung bayi. Ia pun merasa hidup dan mengurungkan niat untuk bunuh diri dan ingin memberi nama anaknya Frolley. Keesokan baginya sebuah alarm berbunyi karena ada yang mencoba menerobos masuk ke daerah rumah Jasper dan ternyata itu adalah anggota Vicious yang sedang mencari Theo, Key, dan Miriam. Jasper memberitahukan jalan keluar lain dari hutan. Jasper diajak sekolah Theo tetapi Jasper menolak karena akan memperlambatnya. Jasper menyuruh Theo untuk bertemu temannya di sebuah bangunan sekolah yang telah ditinggalkan. Akhirnya, Theo pun pergi. Setelah beberapa saat Theo berhenti, ia melihat Jasper dikerumuni oleh anggota Vicious lalu ia ditembak dan dibunuh. Setibanya di bangunan sekolah yang ditinggalkan, mereka pun ditetangi oleh seorang anggota polisi dan ternyata itu adalah kawan dari Jasper yang bernama Sid. Jasper mengatakan kepada Theo, jika bertemu dengan Sid, kau harus mengatakan babu Vicious itu kata-kata yang disepakati oleh Jasper dan Sid sebagai kata sandi mereka berdua. Mereka pun dibawa menuju ke sebuah kem pengungsian imigran. Saat dalam perjalanan, Ki mengalami kontraksi dan pada saat itu ada pengecekan imigran. Ki dianggap mencurigakan namun Miriam mengalihkan perhatian. Ia berpura-pura menjadi orang gila agar petugas tidak mencurigai Ki. Miriam pun dikeluarkan dari bis dan dimasukkan ke dalam kem. Theo dan Ki pun terbebas dari petugas dan melanjutkan ke kem pengungsian. Sesampainya di kem pengungsian, mereka bertemu dengan wanita Rumania bernama Malika. Ini anak kami ada juga yang dikebun namanya Malika. Ngapa jadi iklan bangsa? Sorry guys, yaitu bernama Marjika yang memiliki sebuah ruangan penginapan untuk Theo dan Ki bermalam di sana. Saat sampai di ruangan, Ki merasa bayi yang ia kandung ingin berojol. Theo pun akhirnya menjadi bidang nedakan. Bayi perempuan pun lahir pada malam itu. Pada pagi hari, ada yang mengetuk pintu. Theo pun terbangun dan membuka pintu itu. Ternyata itu Sid dan Marjika yang memberitahukan Theo bahwa sedang ada perang antara militer dan para imigran termasuk Vises. Lalu Sid mencurigai ada yang disembunyikan dibalik kain yang ditutupi oleh Ki. Sid pun kaget karena melihat seorang bayi yang lahir. Theo pun meminta Sid untuk mencari perahu dan mengira bahwa si Sid adalah orang baik. Namun Marjika bilang bahwa Sid ingin berbuat jahat dengan bahasanya. Sid pun menodongkan senjata dan menyuruh mereka jalan. Namun Marjika dan Theo berhasil melawan Sid dan mereka berhasil lolos darinya. Marjika membawa Theo dan Ki ke tempat temannya. Mereka sangat senang dengan bayi tersebut dan mau membantu mereka mendapatkan perahu. Mereka pun pergi berjalan untuk menuju ke perahu tersebut. Saat di perjalanan mereka dihadang oleh anggota Vises. Lalu Ki dibawa oleh Luke dan temannya Marjika dibunuh. Lalu Theo dan Marjika berhasil lolos karena militer Inggris menembaki anggota Vises. Theo pun pergi menyelamatkan Ki yang dibawa Luke ke sebuah rusun di dekatnya. Tak lama kemudian Theo menemukan Ki yang sedang disandra oleh Luke. Namun saat Luke sedang sibukkan dengan tentara Inggris Theo dan Ki berhasil menghindari Luke. Luke pun terkena tembakan tank tentara Inggris. Bayi yang digadong Ki menangis karena mendengar ledakan tank itu dan membuat orang-orang imigran dan tentara Inggris terharu karena melihat bayi yang pertama kali lahir kembali setelah 18 tahun kemandulan itu terjadi. Lalu tentara Inggris itu pun menyuruh timnya untuk berhenti menembak sementara sampai Theo dan Ki pergi. Di akhir cerita Theo dan Ki bertemu Marjika Marjika langsung mengantarkan mereka ke perahu tersebut di sebuah saluran pembuangan. Setelah itu Theo menaiki perahunya lalu membawa Ki dan bayinya. Theo tidak menyadari bahwa ia tertembak oleh Luke dan bayi Ki pun menangis. Theo memberikan tips dan trik untuk menenangkan bayi kepada Ki yaitu dengan menepuk-nepuk bungung bayi agar bayi itu berhenti menangis. Lalu Ki memberitahu Theo bahwa ia akan menamakan anaknya itu Dilan seperti nama anaknya Theo dulu dan Theo pun tak sadarkan diri. Lalu kapal tumoro pun datang dan menghampiri perahu yang ditumpangi Theo dan Ki melalui kabut. film pun berakhir dengan penuh kemandulan. Kesimpulan film ini adalah hiduplah seperti tai ayam walau di bawah tetapi tidak ada yang berani menginjaknya. Mungkin sampai disini aja review dan pembahasan film Children of Man 2006. Apabila kalian terhibur dengan konten kami jangan lupa di like comment share dan subscribe. See you on the next video. Salam Portal Komplek sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax